Pesantren ini punya perhatian yang tinggi pada masyarakat, sehingga biasanya kalau kita ngomong di pesantren soal pendidikan, tapi hari ini Pak Iyai menyampaikan soal pupuk, maka kelihatan sekali para romok Iyai yang di wilayahnya cukup berpengaruh, menjadi tempat untuk sambat, maka itulah menjadi ruang aspirasi yang tidak disampaikan. Dan ini contoh satu yang kongkrit ya dari peran para ulama yang ada di daerahnya. Hari ini kita terundang, kita terpanggil untuk bersama-sama merenungi, meneladani kepribadiannya, dakwahnya. Dan kita semua tahu, dengar cerita, kesaksian yang luar biasa. Tentangan marum, bebsalem dan moksen. Al-Amin. Bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, juga hadir di Jember, Jawa Timur. Ganjar hadir dalam halal bihalal bersama ulama dan santri pondok pesantren Al-Dabri. Ganjar pun memuji pondok pesantren Al-Dabri yang selama ini perhatian terhadap program kemasyarakatan. Pesantren ini punya perhatian yang tinggi pada masyarakat. Sehingga biasanya kalau kita ngomong ke pesantren soal pendidikan, tapi hari ini Pak Iyai menyampaikan soal pupuk. Maka kelihatan sekali para romok Iyai yang di wilayahnya cukup berpengaruh menjadi tempat untuk sambat. Maka itulah menjadi ruang aspirasi yang tadi disampaikan. Ini contoh satu yang kongkrit ya dari peran para ulama yang ada di daerah-daerah. Dalam safari politiknya ke Jawa Timur, Ganjar tercatat telah mengunjungi sejumlah pondok pesantren di beberapa kabupaten kota, di antaranya Surabaya, Pasuruan, dan Kabupaten Jember. Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menghadiri haul akbar Habib Soleh bin Muhsin Alhamid di Jember, Jawa Timur. Kedatangan Anies Baswedan di kawasan Tanggung disambut para Habib dan jemaah. Jemaah ramai mengeluh-eluhkan Anies Baswedan. Anies memuji kedermawanan Habib Soleh semasa hidup. Menurut Anies, selain sebagai ulama dan pemuka agama, Habib Soleh juga dikenal sebagai sastrawan terkemuka. Anies mengatakan karomah Habib Soleh menawarkan solusi bagi setiap persoalan umat. Kita bersyukur bahwa kita bisa hadir di sini, seolah-olah kita bisa mengambil berkah dan hikmahnya. Hikmah dari perjalanan seorang alim yang telah memberikan sumbangan yang luar biasa pada kegiatan dakwah, pada pembangunan ilmu, dan pembangunan Islam di Indonesia ini. Hari ini kita terundang, kita terpanggil untuk bersama-sama merenungi, meneladani keperibadiannya, dakwahnya. Dan kita semua tahu, dengar cerita, kesaksian yang luar biasa. Tentangan marhum pepsaleh dan mohsin alhamdulillah. Terima kasih telah menonton!